Perayaan Imblek tahun 2022 di kota Padang dipusatkan di klenteng Sehinkiong, kawasan pondok di kecamatan Padang Barat, kota Padang. Pada perayaan Imblek ini, yang menarik adalah warga sekitar yang kurang mampu, anak-anak serta pengemis menunggu angpau di depan klenteng tersebut selasa pagi. Saling dorong terjadi antara anak-anak, warga kurang mampu dan pengemis yang menunggu angpau dari pengunjung klenteng Sehinkiong yang baru selesai beribadah. Banyak orang yang meminta angpau, bahkan membuat warga yang hendak keluar dari klenteng menjadi takut untuk lewat. Terlebih, banyak anak-anak yang mengikuti warga yang baru selesai beribadah tersebut untuk mendapatkan angpau. Hal itu membuat mereka tidak berani membagi langsung dan menitipkan angpau kepada petugas klenteng untuk dibagi-bagikan. Anggi, salah seorang anak yang tinggal di Alang Lawas, mengaku momen Imblek merupakan momen yang ditunggu-tunggu untuk mendapatkan angpau dari warga etnis Tionghoa yang telah selesai melaksanakan sembahyang. Untuk mendapatkan angpau yang lebih banyak, ia pun datang ke klenteng sejak pukul 7 pagi. Ahong, salah seorang warga etnis Tionghoa mengaku, Pembagian angpau memiliki makna berbagi rezeki dan kebahagiaan kepada orang lain dengan harapan Imblek tahun ini memberi banyak rezeki kepada mereka yang mau berbagi. Biasanya pembagian angpau ini hanya berjalan usai warga etnis Tionghoa bersembahyang, di klenteng hingga selesai. Setelah itu, maka pembagian angpau pun berakhir. Robi Ham melaporkan dari Padang.